Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba bayangin saudara, jamah yang dirahmatik oleh Allah SWT Apabila kita makanannya tidak terkontrol Pada waktu menjelang puasa, makanannya diperbanyak itu yang pedas-pedas Terus apalagi makanannya dicampur dengan es Berlemak-lemak Disinilah akan menimbulkan kesehatan kita terganggu Rasulullah SAW mencontohkan dalam pada waktu berbuka puasa Dengan memakan kurma acua beberapa butir dan yang manis-manis terlebih dahulu Setelah diteliti oleh kalangan dokter, kalangan profesor yang ahli gisi Ternyata kandungan energi yang ada di kurma tersebut Bermanfaat untuk kesehatan badan kita Dan insya Allah menjadikan tenaga yang lebih baik dan lebih baik Ya aduyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiam Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu Berpuasa untuk orang-orang yang beriman Orang yang beriman pastinya Islam Orang Islam belum tentu beriman Kalau kita makan nih Semunyi di kamar mandi Mungkin orang tidak mengerti Pada waktu kita mau wudu Konsumsi minum ditelan Tidak mengerti Tetapi karena dekat dengan Allah Merasakan diri kita ini kepada Allah Tahu Kita gak berani semunyi-semunyi saudara Mudah-mudahan bermanfaat nih Kita akan buka lagi Bagaimana sih manfaat untuk mengendalikan diri kita Mengendalikan emosional kita Napsu kita di bulan suci Ramadan Setelah tayangan berikut ini Ya Habibi, Ya Muhammad Ya Arusul Hafiqah ini Ya Mu'ayyad, Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblat ini Subhanallah Ternyata Di dalam bulan suci Ramadan Perang yang kita hadapi Perang yang sangat besar sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!